Sampai jumpa di video selanjutnya Berteman, belajar tentang iman Sehat sekali, semuanya sekali biar pengajiannya berkah dengan setiap huruf yang kita baca dari ayat yang kita baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Yuk Wa uzlifatil jannatulil muttaqina ghaira ba'id Lipatil jannatulil muttaqin Hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiyy A'udhu billahi minash shaytanir rajim Udkhuluhabis salam Zalika yawmul khulud Lahum ma yasha'una Fi hawa ladayna majid Fi hawa ladayna majid Artinya dan didekatkanlah surga itu Jadi surga itu didekatkan Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa Satu ada gak takwa kalau pengen didekatin surga Pada tempat yang tiada jauh dari mereka Berarti dekat banget surga itu Semua pada pengen masuk surga ya Yang malas itu perginya Hada ma tu'aduna inilah yang dijanjikan kepada mu Yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Dan mengembalikan sebuah persoalannya kepada Allah Lagi memelihara semua peraturannya Hukum-hukum Allah Lalu Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabbnya Yang maha pemurah Sedang dia kelihatannya Sedang yang disembahnya tidak kelihatan olehnya Dan dia datang dengan hati yang bertawubat Maka jaminannya adalah Yang memiliki karakter tadi Masuklah Masukilah surga itu dengan aman Itulah hari kekekalan Mereka di dalamnya memperoleh Apa yang mereka kehendaki Pada sisi kami Ada tambahannya Apa yang kita inginkan di dunia yang tidak kita dapat Nanti Allah berikan di akhirat Dan tidak hanya itu Allah berikan bonus Cuma semua ini perlu keimanan Saya lihat di Instagram Banyak fitnah yang muncul Maka berlindunglah dari fitnah Alhamdulillah Alhamdulillah Di ayat itu Allah berjanji Allah akan angkat beberapa derajat Satu orang yang beriman Dan menyempurnakan keimanannya dengan keilmuan Berteman Tema kita sore hari ini Belajar tentang iman Malah termasuk dalam dunia pertemanan pun Ada aturan dan estetikanya dalam Al-Quran Latu sahib Tidak boleh bersahabat Ilal mu'minan Kecuali dengan yang beri Karena persahabatan bagai kepompong Merubah ulat menjadi kupu Walaupun berbahan emas Sepatu Kalau dipakainya pir'aun Sepatu berbahan baku emas itu Kebawah ke neraka Tapi walaupun berbahan Papan biasa Maka karet Alakadarnya Karena dipakainya oleh bilal Sepatu itu Kebawah ke surga Terumpah itu Ya hati-hati pergaulan Quran Bergaul dengan kulit Kulit bergaul dengan Quran Siapapun yang Bertemu dengannya Menciuminya Karena gaulannya dengan Quran Tapi bayangkan Kalau kulit bergaulnya dengan bedug Siapapun memukulinya Jangan salahkan keadaan Dengan siapa Kita berteman Maka hati-hati pertemanan Dan itu akan diminta pertanggung jawaban Tapi berteman Tema kita malam ini Itu mah pelesetan aja Sebetulnya Berlajar tentang Iman Supaya kuat Dan sederhana Iman itu Sebenarnya artinya sederhana Iman itu Aman Iman itu apa? Kalau pengen aman Iman aja Contoh Yang bulat keimanannya Zaman dulu Ibrahim itu Bapaknya tauhid Ga takut sama siapapun Kecali sama Allah Dibakar Tutung Enggak Sok baca surat Ibrahim Singhusuk Fahami artinya Tului sholat Ngesmaca surat Ibrahim Asupkan usunnya Insya Allah Asa Orang makan Karena diturunkan kitab La raiba Yang tidak ada keraguan padanya Fihi hudalil mutaqin Mereka lah orang yang bertakwa Siapa mereka yang bertakwa? Yang di surat Qob ayat 31 Yang dapat jatah Didekatkannya surga Kepada mereka Tapi harus tau Sarat takwa itu Harus ada Iman Maka di kita identik Imtak Iman dan Ya Apa yang harus diimani? Pertama Kita tidak ada Asalnya Lalu kemudian menjadi ada Dan sementara lagi Ditiadakan Untuk diadakan Jadi sederhana Yang ada T tiada Yang tiada T A Ada Antara ada Dan tiada Beriman Kepada Allah Pertanyaannya adalah Kan belajar tentang iman Pernah Ketemu Allah Nah itu muncul Sok bali ciri Meninjiganu betul Awas ini yang dimanfaatkan Kemudian logika Kalau kita dangkal Akhirnya tersesat Itu di instagram Saya lihat Ada pernyataan komunis Namanya bersaksi Itu harus lihat Sok pengacara mana Yang mau membantah Ucapan saya Saya seri weh Jangan paham Bersaksi itu Tidak harus lihat Ilmal yakin Ada tiga Tiga kata yakin Dalam Al-Quran Satu ilmal yakin Yakin karena ilmu Kita tidak pernah bertemu Tapi sebetulnya Kita pernah bertemu Ini bab iman kepada Allah Allah dulu ya Karena Nanti Kalaupun tidak beres Sengaja tidak dibereskan Biar diundang lagi Ini to be continue Kayak Kopingho ya Masalah iman itu Harus istihoroh dulu Takut salah neranginnya Iman secara maknawi Percaya Ibu percaya Saya pakai baju Kotak-kotak biru Bergaris merah Percaya Bukan percaya Bu Yakin Karena lihat Percaya Memang menuntut Tuntutan yang lain Bu Baju saya Karena saya kan Cowok endorse Punya baju Di rumah Nukiya 5 Taita dituntut Iman Ketika ibu Bermain ke rumah saya Ustaz yang cerita Di masjid Transstudio Bandung Waktu itu Mana yang baju Kotak-kotak biru Saya lihatin di lemari Taita yakin Pertanyaannya Pernah melihat Surga dan neraka Belum Tapi dituntut Percaya Bahwa itu Ada Allah itu ada Malah pernah Ketemu loh kita Kapan Ustaz Kan diterangkan Pohok Di Al-Arab 172 Kita pernah Face to face Empat mata Dengan Allah Alastubirabbikum Apakah engkau Bersaksi bahwa Aku ini adalah Rabmu Bagaimana jawaban manusia Waktu itu Kalu Manusia menjawab Dan mengatakan Bala Bukan na'am Yak Akin banget Alastubirabbikum Kuala Robku Kalu bala syahidna Ya Maka ketika Bayi lahir Kulu mauladu yuladu Alal fitrah Kenapa setiap bayi yang lahir Entah itu dari Nasrani Entah itu dari Majusi Entah itu dari Yahudi Setiap bayi yang lahir Semua fitrah Karena membawa Ketauhidan La ilaha illallah Nah jadi Kristen Nah jadi Yahudi Nah jadi Majusi Atau agama yang lain Tergantung lingkungannya Bersyukur Sampai hari ini Kita muslim Karena berada di keluarga mus Tapi perlu Tajdidu Iman Belajar tentang Iman Supaya iman kita Terjaga Karena banyak orang Yang kemudian Terpleset Nges Islam Jadi keluar Tindak Islam Nah ada satu pengajian Sembunyi-sembunyi Ngajinya Disuruh sahadat lagi Berarti Ngabatalkan Al-Arab 72 Karena sahadat itu Harus disaksikan Saya tanyakan Anda sahadat ke siapa Ke guru anda Guru anda ke siapa Ke gurunya lagi Gurunya ke siapa lagi Sahadat itu Dalam Islam jelas Fungsinya satu Ketika Terdengar Adan Berarti didinya tempatnya Dua setelah wudhu Tiga ketika ada Atahiyat Gini kan Udah langsung ngalamun Ke salatnya Atahiyatulillah Wasolawatu wa taibah Salamualaika Yohannabi Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaika Wa alaibadilai Solihin Ngalamun Shadu ala ilai Allah Shadu ala Muhammad Rasulullah Hayala sholah Hayala Fala Kod komati Sholah Kod Nangan jadi komati Kita mengalami Bertemu dengan Allah Tapi Kewajiban kita Menjaga yang tadi Kata MC Tasdikun biqolbi Mahual iman Apakah iman itu Kata Nabi Tasdikun biqolbi Yakin dengan hati Iqrarun bilisan Tergambar dari ucapannya Dia seorang yang beriman Asyadu ala ilai Allah Wa amalun bir arkan Lebih signifikan lagi Kelihatan dari perbuatannya Tercermin Dia beriman kepada Allah Sehingga surga Didekatkan kepadanya Takwa Ibu pengen Surga merindukan kita Tapi ayah film surga yang tak dirindukannya Loba Jalan ke surga Dan bagaimana surga merindukan kita Tadi karakter orang yang dirindukan surga itu Di surat kov Tadarus kita Surga hari ini Satu Memiliki Sifat Al-awab Mengembalikan Seluruh persoalannya Ke Allah Tapi kalau gak ada iman Gak bisa Udah ada iman aja Mengembalikan persoalan Tenggak ke Allah Kadang ke pengacara dulu Mungering Ke dokter Hela Abdimah Alhamdulillah Cager Mahteh Ke obat Hati-hati Tidak terasa Allah dulu Allah lagi Lagi-lagi Allah terus Allah ada Masalah tiada Lebih baik kehilangan sesuatu Karena Allah Daripada Kehilangan Allah Karena Hasbun Allah Wa ni'mal Ni'mal maulah Wa ni'mal Itu ucapan Terlihat dari sikap Munaya masalah Tidak solat Apapun masalahnya Karena Abdullah bin Jundud Pernah bareng Jeng Rosul Tidak langsung belajar Quran Yang Rosul Anjurkan kepada aku Tema kita Sore hari ini Beriman dulu Nah nanti Membaca Quran Iza dhukirullah Wajilat kulubuhum Semakin bertambah Ke ima Ada banyak orang Yang baca Quran Hafidh Tapi tidak beriman Contoh Dulu Senuk Ronyu Hafal Ahli sejarah Yang paling apa Yang Hafidh Quran 30 Jud Diam di Aceh Lalu pura-pura Jadi ustad Lalu menerangkan Tentang Islam Sok Baca Quran mah Ngantong diartikan Nyakit tuh weh Rasul mah justru Iman dulu Yakin gak Quran dari Allah Yakin Quran itu Ta'rifnya Kitab Yang Allah Terunkan Melalui Jibril Kepada Muhammad kan Lalu membacanya Ibadah Di dalamnya Aturan Perintah Dan larangan Terbagi tiga Al-Qasos Kisah-kisah Al-Marsyari Hukum-hukum Dan Al-Tauhid Kesimpulannya Di surat Al-Ikhlas Itu globalnya Dan mu'jijat Yang masih berlaku Itu Al-Quran Maka ada Di poin rukun iman itu Iman kepada Allah Iman kepada kitab Iman kepada malaikat Iman kepada Rasul Iman kepada Hari akhir Terakhir Iman yang ke-6 itu Iman kepada kodok Dan kodok Cuman saya tidak akan bertanya Seperti kuis Ibu-ibu Pernah nyeri hati Soal nama Ibu-ibu rukun islam Ayak Ayak Eh Lima Itu Power nanyakan rukun iman Ibu-ibu rukun iman Ayak Ayak Genep Rukun iman itu 6 Yang pokok adalah Iman kepada Allah Pertanyaannya kembali Kita pernah bertemu Allah Pernah Cuman lupa lagi Seperti ibu pernah hamil Pernah melahirkan Gimana rasanya Lupa lagi Ustaz Matakain lagi Ugerdai Bapak-bapak pernah disunat Gimana rasanya Lupa lagi Tong disunat Dai Penting Mayat Apa bekas dari kita bertemu dengan Allah Ada kehidupan Ada hal nafas Ada suara Jadi Iman Iman Yakinnya itu Bukan berdasarkan ketemu Udah-udah Tapi ilmali yakin Dikuatkan Imannya itu dengan ilmu Maka jadi wajib mencari il Malah Allah berjanji Akan aku angkat beberapa derajat orang yang sudah memiliki iman Lalu disempurnakan imannya dengan ilmu Seperti ini Jadi Berimannya bukan Mengekor Bukan hanya tuturut munding Tapi mengikuti berdasarkan ilmu Pertanyaannya Kenapa sholat Kunaan jumaahan Dapoy jumaah Dapoy jumaah Poy sabtu Jawabannya itu Imanah sederhana Wabizalika umirtu Karena diperintah saja Mana dalianya Surat jumaah Ayat 9 Taitan Imanah aslimah Karena mulut Mengakui Hati tidak Can imantah Karena munafik Kalau mulut menyatakan Asyadu'allah ilahilloh Pernah ya di dirinya Asyadu'allah Tapi hatinya tidak Munafik Ada hati mengakui Tapi mulut dan perilaku tidak Kufur Dan ukafirtan harima Itu hati-hati-hati Sampai Fir'aun pun tahu endingnya Akhirnya mengakui ya Ini amantu Aku beriman Di-Rabbi Musa Waharun Karena tertekan Akhirnya ngaku Tanya ke orang yang luar islam Siapa yang menciptakan langit Dan bumi Mereka akan menjawab Ya kulunallah Jawaban nama insting Allah Yang paling berat itu Persoalannya pariburnah ke Allah Apapun masalahnya Kedua Al-Hafiz Tadi ada kalimat Al-Hafiz ya Hafiz itu bukan hanya hafal Tapi faham Tidak orang Al-Hafiz itu bukan hafalangi Tapi saya boleh buktikan ya Bising-salah Mat Tobi I Tajwidnya bener kan Tahu bulat Digoreng Dinamobil Dadakan Lima ratusan Mat wajib Munfasil Kenop harkat Gurih Gurih Ngoy Sebera kali Dua kali Munfasil Gurih Gurih Ngoy Ustaz menis sempat Ngapakan Demi Allah Nah apa Karena tatangah Tukang tahu Bula Kebayang temun Quran Didengarkan Tiap hari Maka beriman dulu Nanti Allah yang Cerdaskan kita Terlebih Melengkapi Menyebundakan Keimanan Dengan Mengikuti apa yang Allah inginkan Setelah kita Mengimaninya Maka Zalikal kitab Bularoi Bapihudal Lilmutaqin Alladzina Yukminuna Bilgaib Allahnya Tidak terlihat Tapi ada Apa bukti adanya Ada kalamnya Quran itu kalam Siapa Suka disebut Kalamullah Ketika kita baca Quran Allah sedang bicara Loh sama kita Saya sering dapat Jawaban Kalau dapat masalah Wih Ar-arasli Kayak jawaban Maka beriman Ya Anu'irta Geningan Surat Al-Baqarah Seberum Melayu Kalipullahu Nafsan Daningan Lillahi Ma'pissamawati Wa ma'pil'ar Selanjutnya Selanjutnya Lanufarriku Tidak ada Perpecahan Setelah semuanya Dikembalikan ke Quran Oh Ketemu sekarang Berarti Perbedaan pendapat Apa Pemicunya Tidak kembali Ke Al-Quran Setelah dapat Ayat Ditafsirkan oleh Pikirannya Masing-masing Jadi Moti Tafsir Pada Quran Itu Wa'ahsanu Tafsiro Maka Berteman Belajar tentang Iman Beriman dulu Sebelum Belajar Al-Quran Setelah iman ada Baca Kami dengar Kami taat Walaupun Tekaharti Ia datang nanti Allah Pasti bener Karena orang Beriman Tidak menyembah Logikanya Logik Ibu Musa Nya'ah Kepada Anaknya Sayang Kepada siapa Kepada Musa Kan indung Musa Tapi Nya'ah Nya'ah Tilojik Engkau nya'ah Tapi dipaligun Masuk akal Nggak Itulah iman Ibrahim Sayang Nggak Kepada Ismail Tapi Kenapa Mau disembelih Itulah Iman Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Sayang Nggak Ke Ayub Alayhi salam Kenapa Dibudugin Apa Dibudugin Dikasih Penyakit Borok Jangan Merasa Beriman Kalau Belum Di Iman Aman Apa Ending Nabi Ayub Kembali Utuh Mulus Kulit Karena sabar Menjalani Kenyataan Karena yakin Ini ujian Dari keimanan Yusuf Dikuncelungkan Kasumur Akhirnya Jadi apa Jadi raja Kan Yang masih muda Jadi yang jadi raja Kuduti kuncelungkan Kasumur Kurang Plagiatnya Iman itu Unlogical Tidak masuk Akal Ketika itu Musa bisa Membelah laut Kita mengaku Beriman Semakin tinggi Pohon Menjulang Semakin besar Tebakan Angin Itu Sunatullah Maka Belajar Tentang Iman Harus Mendasar Iman Kepada Allah Iman Kepada kitabnya Baca Sodaqollohulazim Maha benar Allah Dengan segala Firmannya Keharti Keharti Pasti benar Iman Aman Bu Pak Kalau kita baca Quran Lalu Quran Yang kita baca Tidak kita Mengerti Yang salah Quran Atau kita Atau logikanya Saya dikasih Kopeah Buat sholat Tapi tiba-tiba Kopeah Sopak Sirahna Ganti Kopeah Ya lebar Kopeah Miming Alus Kecik Ya lebar Papas Kita nerima Ayat itu Kalau cocok Dengan Hawanab Su Wah Bapak Ayat poligami Tapi Ayat Ayat Jihad Kalau kita Ketabrak Kereta api Yang salah Kereta Atau Kita Ayat Mau Biar Ketabrak Kereta Nusalat Mau Biar Kereta Karena kereta Sudah Jelas Mungkir Ngaji Kasih Niran Nusalat Nung Ngaji Anu Nyindiran Anak Anu Nyindiran Kare Cek Al Quran Pas Kalakuan Orang Kitu Angus Ngaji Ketabrak Tran Studio Ketabrak Ustaz Ep Ngaji Nanti Orang We Melong Nyah Uniti Sahanya Tete Ibu Kercicing Naray Kareta Dan Ngaji Di rumah Kadir Nanti Padahal Kera Konflik Sala Laki daripada rian dengan libingan salah kini terpuguh mending kajian asar di trans studio ah, diuk si ustadz nanti jika menang ngolingan ngerangkan bab ahlak ke suami langsung jam mendut yang nanti sahanya ngaji nanti kudu iman ya tanti aloh apalin kak orang weh ngaji nanti sentimen eh, abis mati udu nan wantun ga leh wantun ulah tidak leh, tidak itu sakit tengah batikun nah, ketika Allah menerangkan Al-Quran terus kita imani lalu kita tidak nurut ke Al-Quran nyawa ya padahal Al-Quran itu untuk memudahkan inna angzana alaik Al-Quran na litasko sungguhnya Al-Quran ini aku turunkan untuk menjadi mudah berarti mengurang hirup susah jauh tina Al-Qur susah, susah, baca artikun fahami, amalkan ikhlas berteman belajar tentang iman hanya bicara munapik hanya pengakuan dalam hati kufur contohnya Abu Tolib Abu Tolib itu siapa? pamannya Nabi ya dekat dengan Nabi dekat tapi beda tempat di akhirat karena imannya gak sama Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an walaupun bapaknya Nabi gak ada nepotisme beda frekuensi beda iman tempatnya juga beda sedapur sesumur sakasur pun tentu saja alur karena waktu dikasih umur dia tidak pernah tafakur berpikir tidak pernah terdabur membaca jauh kata sakur proporsional Nabi Lut dengan istrinya terpisah diamin di akhirat yang dipisah diamin kan Ibrahim dengan bapaknya diamin terikuah bapaknya di naraka anaknya di surga lamun Nabi Nuh bapaknya di surga anaknya di naraka kalau Pir'aun Pir'aun di naraka istrinya asiah di surga maka belajar tentang iman harus satu frekuensi biar amalnya sama dalam beriman kepada Allah melalui ilm aliyakin berilmu siapapun ustadznya dengeken paling berat merangkan keimanan maka tidak masuk akal seperti cinta cek Agnes cinta ini kadang-kadang tak ada logika kan saya apa kerjumba kemari poe minggu menahun oges iman itu tidak ada logika ibrahim harus masuk ke dalam api ismail harus disembeli so kasus ujian keimanan ma'isram mi'raj ingat itu subhanalladzhi asra bi'abdihillaylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa rasul diisrakan dari masjidil haram masjidil aqsa lalu ke sidratul muntaha paginya nabi berbicara seperti ini aku tadi melakukan perjalanan masjidil haram masjidil aqsa itu berapa kilo mil lalu dinaikan ke langit subuh ngomong ayat di masjid terus ahisah tidak dukung rasul ngomong aku semalam berjalan berjalan dari masjidil haram masjidil aqsa terus naik ke langit ke tujuh tapi aku tidak kehilangan jasad rasul rame itu sahabat itu bener itu mana sementara dua-duanya tidak bohong ayo ramah kan percaya itu bener eh kan rasul tidak pernah berbohong kita umatnya nyari awak munteng aboh aboh nyet wah sahabat goyah imannya saat itu diuji yang paling pertama membenarkan pernyataan nabi abu bakar sehingga dapat gelar sidik kalaupun tidak masuk akal aku yang pertama membenarkan sudak Allahul adim rasul tidak pernah berbohong ini ujian keimanan oh ternyata dibuka sarahnya kisah aslinya jadi yang yang isramiraj itu bukan jasadnya seperti kita bermimpi badan madidinya ini ngaji kan orang isramiraj kamu ngaji asarki candahar tanya bu itu ditanya ke ustad bu bangun apa yang saya terangkan bu bu itu ustad epi nanya apa apa jika orang 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 hal hak hari ibu ngawas bobo aduh ustad bunten ibu nyese capek ibu dimana 10 menit diperhatikan ibu pangg jeng rakula oh berarti ke inggris lanya dan rakula manjuri inggris wakna ini tapi pangg jeng raku dan rakula manjuri inggris berarti dia melakukan isromi razge inggris bertemu dengan rakula kan beda jeng juri orang juri orang kuntilanak jadi kumaha atmosfer kedaerahan diorang orang maka mukena musola bolong ngong nyisiran tiba balik sedona tiba jadi saya malin siun ku juri te orang dana dana tar balik tinggal juri luar negeri su falake jilbab guna sari nyak tak eran jilbab kusipalak konjuring sok juri kurang mani watir gender walk itu bentuk nate kuntilanak watir nate bisa rebonding merah dana gaya tapi di juri inggris dracula pakai taksedo di lipstick gaya pernah tuh ada simposium dracula sedunia tidak datang rinum mene setelah nginum getih oh kala cena nangan hal lapar rapat lila dimulai ini set langsung balik di sa kecamatan para rucet disedot ku dracula etak ketian mene nge sok cina udangan set sa desa pas dracula indonesia nge dua nan keancang dracula seset nge keti handi nantere tidak gore beda way orang banyak nasi ibu tebut dimana panggijen rakula berarti dia melakukan isrok nabi pun sama jasadnya tidak kemana mana menurut satu riwayat ini menuntut keimanan kalau salah saja jadi tahoyul jadi huropat sampai dulu pernah lihat gambar burok perempuan cantik berbadan kuda tia tia pelesetan yahudi jadi banyak sekali sindrom yang menggagalkan iman kita jadi rusak maka apa iman itu ya rasulullah kau beriman kepada Allah beraman kepada kitab beraman kepada malaikat beriman kepada hari akhir beriman kepada kodo dan kodar ini mah nanti lanjutannya rame ini iman sederhananya aman totally ke Allah nanti upah dari keimanannya itu sendiri ilmal yakin dulu ayinal yakin di Arab 172 lihat yakin iman Allah dikasih lupa inal insan di pohokan ke Allah supaya penguji keimannya tetap teimankah kami akhirnya kan ada komunis kalau gak lihat yahudi dulu kan tuntutannya pengen lihat aku akan beriman kalau Allah memperlihatkan diri sampai keluar percik api itu ngajar rungkal teyakin kenekah kami cik Allah teh ujian ilmal yakin kaji saja ilmunya nangke buruh nak hak kul yakin ibu yakin besok ada seperti melihat hari kemarin melihat hari ini dari hari kemarin yakin gak hari ini ada yakin hari ini nyamah tapi teyakin hari ini kita masih ada tidak Alhamdulillah dihirupkan kita lihat perhatikan alhasar ayat 18 pertanyaannya besok ada gak kalau hari esok ada gak eh jawab hari esok ada gak yang tidak terjawab oleh kita besok kita kita perluna iman teh hidup ini cuma 3 hari catat yang status lumayan hidup ini hanya 3 hari satu kemarin kedua hari ini besok nanti lu poe hirup teh dan kita dipanggil Allah cuma 3 kali usum adhan usum haji dan umroh doangkan ustadhanan sedang berumroh usum maka hidupnya hidupnya gak aman nah ini bicara iman ke hari akhir enteng jauh tingkat surga jeng naraka asuh peka kuburan wilayah alam kubur ketika jasad kita digulang gaper oleh saudara-saudara kita teman-teman kita dimandikan di kafani disolatkan pertanyaannya kita saat itu dimana ruhnya wah ini ngeri ini kitabnya teh ibnu al-jawji judulnya al-ruh saya lagi baca itu aduh temo tahti ibu kalau hari ini wafat apa yang sudah dipersiapkan suami ganteng ditinggalkan statusnya berubah saat itu juga jadi duda anak kita jadi yatim atau piatu mobil yang belum beres cicilannya pun lunas dibayar kunuh hirup lalu jasad kita semakin di tempat diarahkan ke tempat yang sempit itu pun perlu diimani ada hidup setelah mati ada akhirat setelah dunya beriman kepada yang gaib tapi hati-hati kalau tidak berdasarkan ilmu wahyu hadis dan ayat bisa jadi yakin kepada yang gaib itu khurofat contoh awas ngaji minang ke trans studio tapi masih kayak esok ayamu reading tanpa alasan malam jumaat ngesiasinan mereka kacai kliwon ditinggal ini tanggal copo reading urusan kliwon yang muriding ini apa ini apa yang menyebabkan muriding nya itu merinding muriding pada tuntutan dan tuntunan muriding itu di al-an ayat 2 boleh muriding boleh merinding boleh ketika membaca ayat Allah lalu ada rasa takut yang ketiga tadi yang menjaga hukum ada rasa takut ke Allah pertanyaannya takut kita dominan takut ke Allah atau dominan takut kepada selain Allah yang tidak jelas nah ini merinding kenapa asok udang muriding menkur sholat asok membaca anak ngenahen ustad sok hayang cerik cerik kuna bu rasku tengarti merinding itu karena faham segak lau anzal nah dal quran ala jabal lal ra ita la ra itahu khashi am mutas di am min khasyat Allah kalau quran ini diturunkan kepada gunung gunung mengkerut karena takut saking beratnya al quran min khasyat lah karena takutnya kepada Allah orang ngadeng quran sok ayah ngadek dek pas imam baca anak panjang sok ngadek panjang panjang te ngadek dek nanti lain karena Allah nah ketika tidak beriman atau ada iman tapi imannya tidak dipelihara dengan ilmu ketika ke air malam jum'at kliwon set merinding kujurik pernah nih ngali jurik nah itu yang disebut takhayul diyakini jadi kurafat diamalkan jadi bid'ah disebarkan jadi musyrik maka berbicara belajar tentang iman salah satunya iman kepada yang goyim harus ada dalil maka saya masuk debat pernah pangih jengjin contoh saya belajar bahasa arab masuk ke kelas guru saya bertanya siapa yang tidak hadir emang orang sekelas jengjin bapak bapak MC pengajian sokyo di lembur kapara hadirin anubiasa hadir kapara hadirin nuta acan hadir he salah nutan hadirin lain hadirin hadirin menunggu hadir nutan hadirin go ibin keman dirubah cara mengundangnya kapara go ibin nuta acan hadir insya lah datang nandu garo ibungku serba salah diurang banyak ini pendekatan bahasa tidak gaib lagi kalau sudah nampak jadi dha'hir seperti jin jamaknya janin janin terlihat gak tapi ada jangan liur ngaji ustad epi ustad epi gak bahas rada liur pun tent egois ustad epi liur tih lak karena tidak hati 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 ketika diuji dengan keenakan endingnya lihat biarkan Allah punya hak peregratif ada si nabi yang diuji dengan kekayaan Sulaiman tapi tetap bertakwa jadi iman itu aman nanti bicara Islam selamat ihsan disiplin tertib nah ihsan sendiri syaratnya harus ada iman beribadah beribadah kepada Allah seakan-akan kau yakin dia melihatmu atau kau melihatnya kalau kau tidak melihatnya semuanya dia melihatmu jadi shalat anu iman fokus serius ke tempat sujud teculang cile karena yakin ini pertemuan aku dengan robku bisa jadi ini pertemuan terakhirku dengannya maka imam selalu mengingitkan shalat muwadi bisa jadi ini shalat terakhir kita maka dinikmati ke orang beriman amalan amalannya terakhirkan culang cile terlebih karena amalnya hanya untuk Allah yang diimani paham ya yang lahir kemudian inna shalati wanusuki wa mahiya wa mati lillahi rabbia alamin orang beriman orang beriman amalnya hanya untuk Allah sedikit saja diberikan kepada yang bukan Allah hati-hati nanti Allah di akhirat ini pun harus diimani akan menyuruh orang itu ya Allah mana pahala dari amalku aku tahu alimum bidat sudur jat yang terdalam dalam hatimu aku tahu amal berselingkuh ke aku iya tapi dibagi ke yang lain namanya yura'un riya kan orang mati kuatnya lamurek beramal tenyen status selanya otw masjid trans itu nanaon nanaonan otw duha otw puasa aduh puasa gitu beja-beja pakai video instagram luar biasa sekali puasaku hari ini goyang nembong gen leles gitu hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus nah amal-amal seperti ini kalau dibuka wakodhimna illa ma'amilu min amalin surat al-furqan faja'anahu haba ammansuro aku tiup amalnya seperti debu yang tertiup angin di atas batu terburai tak bersisa karena ada perselingkuhan di amal dalam bab niat ada untuk Allah ada untuk manusia nah tidak beda tidak berbeda suara mitoha wah si Bapak asup walad dolin amin tadinya tidak ada niat baca surat toha karena si Bapak mitoha asup anak diganti surat toha Bismillahirrahmanirrahim Oh ini amal hancur ini Sudah berkepentingan ini amal Maka Allah sediakan surga dan neraka Maka iman tanpa ilmu rapuh Ilmu tanpa iman sesat Gak ada untungnya Maka yarpa'in lahul ladina amanu minkum Aku sempurnakan orang-orang beriman diantaramu Dan utul ilma Orang-orang yang mencari ilmu Untuk menyempurnakan keimanannya Jadi kesimpulannya sederhana Para ulama menyimpulkan tentang iman ini Hati-hati dengan keimanan Maka berteman, belajar tentang iman terus dan terus An-nasukuluhum halka Kata para ulama Dari beberapa tafsir Semua manusia akan binasa Ilal mu'minin Kecuali yang beriman Kita sedang belajar itu hari ini Berteman Belajar tentang iman Cukupkah? Tidak cukup dengan iman Karena pil'aun pun beriman Al-mu'minu nahalka Orang beriman pun binasa Ilal alimin Tuh menuntut syarat Pengen tidak binasa imannya Harus ada ilmu Sekarang Rukun kedua Berarti Islam nyatakan iman Ngaji Bandung lautan kajian Sok Kemana weh ngaji ma Penting Kekuatan iman Ya jid bertambah Kan sifat itu ma Sifat iman ma Dua ya Ya jidu awoyan Kusu Turun dan naik Bener Sifat iman ma Turun naik Itu ma untuk para sahabat Bagi kita ma Bukan turun naik Ada dan tiada Di masjid ayak Kalau arti masjid Maka perlu powerbank Perlu casan Ya Al-Nasukuluhul halka Setiap manusia akan binasa Ilal mu'minin Kecuali yang beriman Alhamdulillah Berteman Temanya keren Belajar tentang iman Tidak cukup disana Al-Mu'minu nahalka Orang beriman pun Diancam binasa Ilal alimin Kecuali Melengkapi Keimanannya dengan ilmu Ilmal yakin Untuk mencapai hakul yakin itu Harus ada ilmal yakin Surga itu ada Neraka itu benar Akhirat itu ada Mijan Sirot Blah 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 Perjalanan kita masih panjang Ini perlu ilmu Beli gerabuku Malam pertama dikubur Keren banget Itu nguatin keimanan kita Jadi mau bawang Karena isukan ke dini Yang merasa muda Kuat Sehat Peminggu ikut jumlah Ingat Sarat mati Tidak harus tua Dan sakit On project pop Maut kamari Sok Kurang iraha Keing Imannya ada gak Ilmunya ada gak Al-alimunahalka Orang berilmu pun Terancam binasa Ilal amilin Tuh Kelihatan dari amalnya Orang berilmu itu Teriwe Kalem Wengah jawab masalah Karena ada iman dan ilmu Contoh Saya pernah diskusi Dengan orang ITB itu Yang pernah saya ceritain disini dulu Cukurang teh Tata rucingan ah Daripada Ngalalamun Sok Gijil tah pertanyaannya Ti orang ITB Kunaon soang Sorana bertarik Eksakta Kenapa Soang Tau soang Sorana bertarik Oh Cuk ilmu Fisika Logika mah Gelombang suaranya Panjang Karena Karena Buhengah Panjang Saat Epimanda beriman Kak Allah Tidak terjebak Dengan teori itu Walaupun Seperti benar Soang Sorana tarik Karena Buhengah Panjang Benar Benar Dan memang Faktan Tapi tidak Selamanya jadi kebenaran Kalau patokannya Buhengah Panjang Kalau patokannya Lehernya panjang Lalu kemudian Suaranya keras Saya Bawa Bangkong Ayyekum Buhengan Tapi Sorana jadi bukan patokan kebenaran logika itu jadi alasan ustaz apa? saya beriman kepada Allah sudah kehenak Allah jadi logika dimentahkan saat itu oke indah kan? pakai iman terjawab semua maka api pun menjadi dingin bagi Ibrahim laut pun terbelah bagi Musa di tempat benda-benda Islam bukan tongkatnya tapi keimanan Musa bukan apinya menjadi dingin tapi keyakinan Ibrahim kepada Allahnya yang bulat keren gak iman itu? maka iman aman Islam selamat ilmu Islam itu ilmu pelajari karena yang paling paham Quran itu Rasul maka beriman kedua selaka Allah beriman kepada Rasul ada pun apapun dan masalahnya lantah di lu'abadan tidak akan sesat kalau kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya Allah tahu di sebelah sayap lalat ada racun Allah tahu di sebelah sayap lalat ada penawar pertanyaannya saat itu Rasul punya mikroskop gak? punya laboratorium? tidak tapi dibuktikan oleh para ahli hari ini benar eh di lalatnya ayah penawar sebelahnya ayah racun maka kalau ada lalat hingga di minuman kita kalau ada lalat hingga di minuman kita kalau ada lalat hingga di minuman kita misalnya lalat lalat untuk berhenti di kuncil kita tidak akan dipicin lelapkan itu itu lagi picin itu lagi picin ada yang ada cair ada yang ada langsung lalu lalu itu lagi minum cair juga kita minum bismillah 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 jadi penasaran para ahli ternyata di hadis itu dijelaskan bahwa di sebelah lalat itu kata nabi ada racun sebelah lalat itu ada penawar ketika ditengelamkan itu sebagai penawarnya dibuktikan 14 abad kemudian benar ayah nabi nyahuwanti mana tina iman wawayan tekku anil hawa in huwa ila wahyu yuha ngesti Allah ngenah informasi ti Allah kasus 212 saya tidak terjebak karena memang itu bagian daripada rencana Allah ada di Al-Qurannya pengen tahu Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 12 tengah ruhnya apa ungkapan Allah dalam surat 2 ayat 12 eh jangan menistakan ayat nanti kau merusak aku ini pembuat kebaikan saya bikin masjid ibu angkat saya muslim saya sadar Al-Qur'an itu diturunkan oleh Nabi Muhammad kan gitunya jika benar rusuh Al-Qur'an itu saya yakin diturunkan oleh Nabi Muhammad eh pret ah hati-hati ngomong perasaan gak enak nih lalu surat 21 ayat 2 kitu-kitu kene eh dateng ngaruh di penjara itu prosesi iya kalau lu inamanah numus lihun nges dijawab nantak cekengge cek aing oge nantak ibu saya makasih mah tadi ditemui mah nah mah tengah doakan epi jadi presiden ah karunya jokowi kebegang berarti si mama yang boga anaknya lintuh terus doakan ke mama yang jadi ulama yes kita gak doakan budak jadi presiden watir itu bisa gak dahar seblak ceker yang jadi presiden beriman beriman nah anna suku luhum halka semua manusia binasa kecuali yang beriman yang beriman binasa kecuali yang berilmu yang berilmu binasa kecuali yang beramal yang beramal pun binasa illal mukhlasin kecuali yang ikhlas dalam beramalnya tak ikhlasnya perlu iman itu beramal itu karena Allah karena oleh oleh karena atau karena oleh oleh nah itu masalah kudu karena Allah biar dapat oleh badan siapa Allah tujuannya dunia melayaninya yang paling harus diimani hari ini ada hidup setelah mati ada akhirat setelah dunia sehingga melahirkan kehatian-hatian dalam langkah menuju akhir kita karena hidup ini seperti eskalator bergerak tidak bergerak semua menuju ke sudah cuman bekal apa maka ya ayuhalladzina amanut takulloh baik orang yang beriman takutlah kepada Allah seangkatanmu sudah pulang apa bekalmu untuk hari esokmu nah tadi disimpulkan dengan surat Qob ada empat karakter kristik manusia yang didambah surga satu al-awab kembalikan semua masalah ke Allah itu perlu iman dan Allah yang menyelesaikan masalah kita wiridnya sudah pada apa al-awab itu semua yang beriman lalu dengan imannya ketika ada masalah mengembalikan semua persoalannya kepada Allah kedua al-hafiz yang belajar terus memahami hukum-hukum Allah lalu dengannya dia bergerak saya bukan tidak suka riba ternyata saya sudah tahu hukumnya saya harus keluar dari jona itu dengan apapun ikhtiar saya taita al-hafiz saya lain tebuki jinah mundi menangkin mau wah ditambut disangguan saya tidak berjinah bukan tidak suka Allah melarang wala takrabu sinah jangangan berjinahnya mendekatinya saja tidak boleh dia berhenti pak kunon pak tidak berjinah ngeskolo cep ah ngesrempok iman lain ibu alhamdulillah gak ngejiblab di kaos kaki mohon cep epi tisaprak perpecahan antarsuku jadi ke masjid trans munrukutnya disada perepet jadi ibu pakai kaos kaki lain iman nutupan rorong ibu jilbaba menisari mohon toshuis hungkul iman mah tibudak ngora saya tahu kalau dibuka ini menarik tapi saya takut kata alhafiz alawab mengembalikan semua persoalan kepada Allah dengan iman yang ada yang dibenahi ilmu kedua alhafiz menjaga hukum-hukum Allah yang ketiga wakos syarrahman menguatkan rasa takut ke Allah baca itu mah bab kematian bab mizan bab awudit bab bertanggung jawaban yang keempat almunib bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita tidak ada istilah terlambat karena mau gak mau semua akan pulang ke Allah di akhirat hanya dua tempat terima kasih telah menunggu sama di akhirat makanya di akhirat avik pintas culang cileng hujan ngiyuhan berarti tidak terlambat tapi karena kergering semua ditanya langsung justru jelmanu iman keren om tolelot om kaneng perngaji jadi iman itu menuntut keyakinan yang bulat walaupun tidak masuk akal orang keriman tidak dengan resiko jangan merasa beriman kalau sudah betul paripurna pemahaman keimanan semua loba nuntut kata nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau ternyata orang-orang beriman pun masuk neraka karena ada dunub dosa-dosa tidak cukup dengan iman masuk karena neraka terdibenahi ilmu tapi sekecil apapun keimanan yang pernah ada di dalam hati kita Allah hargai itu akhirnya dijahit ku Allah kita sedang berikhtiar tongkadinya helak gitu makanya perbanyak kajian, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah ihya usunnah lakukan sunnah untuk mengkiparati dosa-dosa kita karena ada sekelompok manusia ukurannya pun harus keimanan di akhirat yang berkumpul di halaman surga jika di halaman masjid tapi ya setempelan tarangna jaha nami yun kalau disundakan mantan naraka tapi mau disurakan ke ahli surga kan ahli surga bikol bin munib membawa hati yang bertawubat bikol bin salim hatinya terdengki dimana wapik orang menges main rollercoaster dimana dimana setempelan tarang nah ulas sampai makanya benahi berteman belajar tentang iman lalu apa follow up dari iman itu maka kesimpulan sementara baik itu beres ke onang dewe wal asri demi waktu investasi loh hati-hati aset waktu detik yang terus bergulir masa yang terus berjalan waktu yang terus melaju investasi demi waktu sungguhnya manusia merugi ilal ladina nupertama sah amanu menuntut kalau sudah dirinya beriman wa'amilus soliha jadi syarat amal solema harus ada iman insyaallah kita akan bedah kalau ada kesempatan di lain waktu tentang apa itu amanu apa itu amilus soliha kenapa amilus soliha selalu terkait dengan amanu oke berus 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 amilus soliha anna lahum janat yang tajiri minta tihal anhar kul lama seluruh fasilitas ruziku jadi rizki minhamil sama roti rizkongkol kaget kaget ahli surga itu eh bahulah ayin hayang masjid kia boga sorangan kalau diberek malah ditambahkan seperti surat kop tadi kaget kong fizkongkol mereka mengatakan dijawab kalau tidak hanya ini aku sediakan walahumpiha azwajum nusok dicemburui diramekan bahlatuh hiji jelma 70 bidadari walahumpiha halidun dan kau abadi di dalamnya giung mangga mamam si ibu-ibu ini mau timuru asa amal nasarwa iman nasarwa dengan bidadaranya dengan pasangan barunya sudah tidak haram disana mabok jadi boleh sholat jadi ngestemenang mentaksing sabar mending lelah ayuna mending lelah lelah itu gara-gara tidak lilah serepi jadwana sapoy genep tujuh tapi awakna stabil saya berfikirnya sederhana mending capek ayuna daripada capek saatnya menikmati hasil karena janji Allah itu benar ada yang Allah tidak bisa Allah tidak bisa berbohong satu janji Allah catatan terakhir kau ingat aku aku ingat kamu kalau kau lupa aku aku sediakan raka untukmu karena aku ingat kamu kenapa kau melupakanku memintalah kepadaku aku penuhi tidak ada doa yang tidak diijabah tolonglah agamaku nanti aku tolong bukan agama Allah lemah Islam tidak perlu kita-kita yang perlu Islam dakwah tidak perlu kita-kita yang perlu dakwah apalagi terakhir kau bermaksiat kepadaku beristighbirlah sebelum ajalmu tiba karena akan aku ampuni bahaya terlambat datang nantinya jangan main-main dengan api neraka dosa terbagi dua ada dosa besar ada dosa waduh gak napisan dosa kecil ayak itu neraka hanat kuku dosa besar ada dosa paling besar tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk tidak ada dosa besar kalau ditobati gak ada manicure pedicure ada dosa orang malutik jangan main-main dengan dosa seperti orang kapir menganggap dosa itu seperti menganggap lalat di depan hidungnya Allah tidak bisa berdosta kau ingat aku aku ingat kamu kau berdoa kepadaku aku hijabah doamu kau bersyukur aku tambahkan kau tolong agamaku aku tolong kau berdosa beristighfar lah maka berteman belajar tentang iman ini belum tuntas sebetulnya mah mohon maaf atas segala kekurangan kalaupun harus menyelesaikan perkara iman ini harus selesai hari ini Quran begitu dalam dikodok ada pernyataan ada pertanyaan sisa 10 menit untuk interaksi sama kita silahkan Pak MC barangkali diantara jamah ada yang ingin bertanya dari Iwan dulu ada bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ustad oke ini ngebahas tentang iman islam sama ihsan dan tadi dikatakan harus kita itu dianjurkan untuk banyak kajian gitu ya ustad sedangkan yang saya lihat sekarang itu musuh islam itu banyak ya ustad yang mulai yahudi siah dan lain-lain yang mau menyesatkan islam itu sendiri dan mereka pun pasti mengajarkan tentang iman nah lalu hemat kita sebagai yang masih dibilang awam masih dibilang kurang dalam ilmu bagaimana kita menyortir ilmu ini gitu ustad untuk membedakan yang sebenar-benarnya iman dan yang sebenar-sebenarnya ilmu mungkin segitu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi inna dinna indallahil islam itu kan sudah batasan orang beriman hanya islam agama yang diridok diridok karena semua mengajarkan kebaikan hati-hati dengan pluralisme semua agama benar semua agama kedamaian enggak terjebak tiga ideologi kata patih karima satu ideologi islam yang bahaya yang dua ideologi sekularisme keduniaan materialistik yang ketiga komunis tidak ada kaitan dunia dengan Allah Allah sudah mati saya lihat video di Allah di suriah kenapa suriah terus-terusan komplik siapa yang mengganggu wilayah kami katanya Bashar Asyad Allah pun kami lawan keren enggak tapi kalau diantap lain Allah itu bisa ujian keimanan bagi kita nah masalah agama yang lain pun mengajarkan keimanan ini ustaz gimana makanya perlu ilmu islam membatasi inna dina indallohil is islam maka yang disebut amal soleh itu harus ada iman punten orang di luar islam pun ceritinya lebih juara pertanyaannya amal soleh lain ada orang luar islam nyumbang kebanjiran nyumbang bencana alam pertanyaannya bagi mereka amal soleh bukan amal kebaikan aja karena di akhirat enggak dapat apa-apa karena bukan dasar iman iman mah harus yakin yang memerintahkan itu te Allah contoh lain orang hindu bisa hormat enggak ke ibunya lebih hormat mereka tong borok hindung hindu tanggal wedi rokan soka balik tanggal maraknya samping saking arifnya kepada alam tapi motivasinya bukan dari iman tradisi saja kearifan saja kita menyokot runtah di masjid hijige jadi amal soleh karena dasarnya iman harus belajar tentang islam karena di luar islam Allah tidak meridoinya agama yang paling sempurna di luar islam di luar islam ujian bagi kita jangan dipandang kalau ada pilihan empat tapi syaratnya pilih satu bagus lawannya benar eh bagus lawannya bagus lawannya jelek benar lawannya salah pilih mau yang mana bagus lawannya jelek benar lawannya salah empat ini muncul pilih salah satunya pilih mana pilih bagus jelek salah atau benar kalau benar pasti bagus tapi bagus belum tentu benar contoh misnah islam shalat subuh standarnya seberarokat dua way alus kamu mau genep bisa tuh wah genep ayin pemenang arisan shalat subuh tengung kenep nah kita shalat genep jenggeri su dua way alus kamu mau genep nah itu ada lapan kan tidak begitu nah itulah iman tuntutannya amal soleh itu sesuai juklak petunjuk pelak senakan maka ada bab inamal amalubin niat belajar masokwe kasaha tapi yang akan dipertanyakan dari mana kamu berbuat itu ya rada hesen yang ngejawab na nyatong hesen sorangan tuh nya hesen na bagi-bagi mustad epi ngajarken lier lain ker ngajarken lier mustad epi na lier tihela maksud na mari kita lier berjamaah amal ni ngali nu lier tih lier tiheng doramah yang lier wai naik itu nya ngayar ayah tukang korsel nusok utah para ayah karena biasa lier nye mari kita belajar lier amal ni lier ni ngali nu li nu lier lah lier untung ngaji ada lagi dari ibu dari ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan dua pertanyaan lagi atau dari ikhwan bab iman atau di luar itu boleh lah ada lagi ya kalau tidak ada ma terima kasih pertanyaan yang penuh pengertian dengan diam sehingga tidak perlu jawaban ibu mau bertanya gak satu tuh ada alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan iman itu tanpa ilmu apa kan sesat gitu kalau misalnya pernah kita pelajari ilmunya tapi kita lupakan sekarang itu apa gimana hukumnya kita udah melupakan ilmu-ilmu yang baik yang pernah kita pelajari gitu jadi kan jarang buat kita apa gitu abdu'ala jadi batal ya kita belajar ilmu tentang itu puntan ibu tahu yang bikin software holy quran itu Yusuf Ali orangnya akhirnya wafat dalam keadaan sungguh khatimah terus saya punya kitab namanya tahdibul eh bukan tahdibul kamar eh aduh pokoknya mah komus hadis ya mu'jam mu'fahros lil'alfadil hadis itu berjilid-jilid saya lihat biografi penulisnya orang Perancis seorang pendeta katolik Wensink tapi nulis keilmuannya valid bu sampai dipakai oleh para ulama validitas kitab mu'jam mu'fahros lil'alfadil hadis itu komus hadis riwat hadis tentang sanad rawi gitu tapi sayang yang bikinnya bukan muslim dia hanya punya penghargaan dunia saja kita mah terbalik belum punya karya dalam islam tapi beriman itu bedanya jadi tetap iman itu nomor satu angka satunya maka ada satu kata dalam hadis rasulullah tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya perbandingkan amal kita dengan amal Wensink yang tadi yang menciptakan kitab tadi dia berjasa sekali ke mu'min ke islam seperti yang bikin istiqlal kan bukan orang mu'min itu mah jadi kebaikan saja bagi mereka di dunia dapat pujian tapi di akhirat ya amalnya bertebangan seperti debu karena tidak didasari iman ada pertanyaan muncul di pengajian ustad bagaimana mempelajari hukum dunia seperti fisika matematik kedokteran saya bilang harus dapat pahala enggak kan beda dengan baca Quran dengan satu ayatnya pun yang bahaya itu belajar agama untuk dunia kalau kita belajar dunia untuk agama melengkapi data gitu kan ternyata bicara kedokteran ada di islam bicara astronomi ada di islam itu mah harus maka kalau pertanyaan ibu itu sederhana ustad sayangnya kalau orang beriman lalu tidak berilmu kan sia-sia lalu ada orang berilmu tapi tidak beriman ya tersesat maka Rasulullah menganjurkan beriman dulu kepada para sahabat setelah itu baru kalian berilmu kalau ilmu mah bisa dibeli bisa dicari tidak setiap orang bisa beli setiap orang bisa beli buku tapi tidak setiap orang bisa beli ilmu setuju tidak setiap orang bisa beli kosmetik tapi bisa gak setiap orang beli cantik cantik relatif jadi iman ini pilihan masalah hidah tidak ada iman kecuali tidak Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki bersyukur kita diberikan itu kudu kolihada wasstakulali walakum walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati